Saat mendatangi Balai Kota, Sandiaga Uno mengaku kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Apsi. Sandi akan melaporkan temuan harga yang melonjak tinggi di pasar tradisional ke Sekda Saifullah. Namun oleh Sekda, Sandi disarankan untuk bertemu Gubernur Ahok. Saat bertemu Gubernur Ahok, Sandi juga membicarakan perkembangan politik. Menurutnya, pembicaraan itu berlangsung selama 25 menit. Dan dirinya hanya bicara 1 menit. Sedangkan Ahok bicara selama 24 menit. Dalam pembicaraan itu, Sandi yang mengaku telah mendapat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk maju ke Pilkada DKI, kena semprot Ahok yang terganggu dengan kampanye berbau sara. Saya bawa Pak Gubernur sangat terusik dengan isu-isu sara dan primordialisme yang dikedepankan. Pak Gubernur menyatakan kalau mau berantem, gua juga bisa berantem. Dan dia cukup fit katanya. Olahraganya sudah cukup sehat katanya. Saya ajak lari sih besok hari minggu. Tapi kelihatannya dia nggak bersedia. Dia lebih suka berantem katanya. Perebutan kursi Jakarta 1 atau Gubernur DKI dipastikan akan memanas. Setelah tidak ada satupun pasangan calon independen yang memenuhi persyaratan. Penaftaran pasangan calon Gubernur DKI akan dibuka tanggal 19 hingga 21 September mendatang. Tim Liputan MNC Media Jakarta